Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ilmu bulma dan pengendaliannya Nah disini kami akan menjelaskan masing-masing nama latin kami yang telah ditentukan Perkenalkan nama saya Aisyah Nadeva Rahman, NIM 19 011014 052 Pertama-tama disini saya akan menjelaskan mengenai gulma Apa sih itu gulma? Gulma adalah tumbuhan yang keberadaannya dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan bagi tanaman budidaya Maupun aktivitas manusia dalam mengelola usaha taninya Selanjutnya disini saya akan menjelaskan mengenai nama ilmiah saya Yaitu patikan kebo atau epurbia hirta Ada pun klasifikasi dari tumbuhan ini Yaitu gindom plantae Divisis permatopita Kelas dikotiledon Ordo eporbiales Familia epurbia ceae Genus epurbia Spesies epurbia hirta Patikan kebo merupakan gulma liar yang banyak ditemukan di daerah tropis Tumbuhan ini dapat tumbuh pada ketinggian 1-14.000 meter di atas permukaan laut Di Indonesia tumbuhan ini banyak ditemukan di padang rumput, tepi jalan, tepi sungai, kebun, atau halaman rumah yang tidak terurus Patikan kebo termasuk ke dalam gulma daun lebar Ada pun morfologinya yaitu akar patikan kebo merupakan akar tunggang yang ditumbuhi bulu-bulu halus pada percabangannya Memiliki serabut akar pada lehernya dan tumbuh memanjang ke dalam tanah namun tidak terlalu panjang Batang patikan kebo tumbuh tegak atau bagian pangkal melengkung dan merayap di permukaan tanah Membentuk cabang dekat pangkal batang ditumbuhi rambut-rambut halus atau batang muda Warnanya bercorak kemerah-merahan atau ungu Susunan daunnya berhadapan Daun patikan kebo memiliki helai daun berbentuk bulat panjang Ujungnya agak runcing, bagian pangkal membulat sebelah dan tidak simetris Ukuran panjangnya yaitu 0,5 cm dan lebar 0,25-2,5 cm Tepi daunnya itu bergerigi Bunga patikan kebo tumbuh 1-2 tangkai perbungaan dari ketiak daun Perbungaan berbentuk bulat agak padat panjangnya 1 cm Panjang tangkai 4-15 mm Warnanya bercorak merah keungu-unguan berbentuk kapsul dengan 3 tonjolan bulat Ada pun buah patikan kebo berukuran kecil Ditumbuhi rambut halus Buah berukuran 1,4 mm tingginya Berbentuk kapsul dengan 3 tonjolan bulat berwarna merah kecoklatan Ada pun biji dari potok patikan kebo Buah warna merah kecoklatan berukuran kecil Tergolong ke dalam biji terbuka Memiliki 2 lapisan kulit biji Memiliki 2 daun lembaga dan bercambah secara hipogail Tumbuhan patikan kebo mampu bertahan hidup selama 1 tahun dan berkembang biak melalui biji Ternyata gulma ini memiliki hasiat dari daunnya Diantaranya mengobati radang tenggorokan, prohitis, asma, radang perut, diare, disentri, kencing darah, radang kelenjar susu, dan payudara, bengkak, penyakit ekstrim, dan berak darah Tanaman tumbuhan ini memiliki rasa agak pahit, asam, sejuk, dan sedikit beracun Tanaman patikan kebo mempunyai sat-sat kimia yang dapat berhasil Antara lain yaitu mempunyai efek farmakologis, anti-flamasi, peluru air seni, dan menghilangkan gatal Dan seluruh bagian tanaman patikan kebo dapat digunakan untuk mengobati beberapa penyakit Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Andi Mulana Malik Ibrahim NIM 19.011.014.015 Baik, disini saya akan menjelaskan mengenai Gulma Tanaman krema atau Alternantera sesilis Tanaman krema berasal dari daratan Amerika Khususnya Amerika Tengah dan Selatan yang terbawa dalam perdagangan biji-bijian Habitus tanaman krema Tanaman krema merupakan herba atau semak berbatang banyak yang tingginya mencapai 1 meter Kerema dapat pula tumbuh merambat atau menjalar Kemudian, tanaman krema memiliki batang memanjang hingga 30 cm Hingga 1 meter dengan bentuk batang bulat masif admin beruas-ruas dengan pola siksa Daunnya berbentuk bergelombang mendekati oval Saling berhadapan, pangkal runcing dan ujung runcing Kadang-kadang dengan panjang antara 1-15 cm Tergantung tempat tumbuhnya Kemudian, daun daripada krema itu sendiri Juga ada yang obofet Ke eliptik Kadang-kadang linear atau lenset Panjang 1-15 cm Kemudian lebar 0,3 hingga 3 cm Lebar daun sekitar 2-5 cm Dan tutup bulu halus Pertulangan daun berbentuk menyirip Kemudian, mengenai bunga Bunga dari tanaman krema itu sendiri Yaitu bunga majemuk dengan ukuran kecil 2-3 mm Berbentuk bulir yang terletak di ketiak daun Ujung batang bertangkai silindris Berwarna putih Dengan masa berbunga sepanjang tahun Bunga berbentuk sesilis Breed dan brektelos putih mengkilap Panjang 0,7-1,5 mm Berkilau sepal sama Panjang 2,5 hingga 3 mm Kemudian buah Buah berbentuk bulat dan berwarna hitam Selanjutnya mengenai akar Akar tanaman krema itu sendiri Berwarna putih kecoklatan dan teratur Dan tumbuh hingga 20-30 cm pada tanah gembur Kemudian mengenai manfaat tanaman krema itu sendiri Tanaman krema yang dianggap gulma ternyata banyak manfaatnya Dan berkasiat obat Sebagai obat herbal Tanaman ini memiliki sifat diuretik Pendinginan, tonik, dan pencahar Tanaman krema ini digunakan Untuk pengobatan di suriah dan wasir Kemudian krema juga diyakini Bermanfaat bagi mata Dan digunakan sebagai bahan Dalam minyak rambut dan kajal atau kol Tanaman diparut halus dan diaduk Digoreng dengan kelapa parut Dan rempah-rempah Untuk membuat apa yang dikenal Sebagai mukunwen namilium Pucuk tanaman dan batang muda sering dilalap Dan disayur Tanaman juga banyak dimanfaatkan Sebagai sumber makanan lebah madu Selanjutnya mengenai pengendalian gulma tanaman krema itu sendiri Gulma alternantera sesilis Jika populasinya sudah mengganggu tanaman pokok Dikendalikan dengan herbicida berbahan aktif 24D atau MCPA Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya mohon dimahapkan Akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gita Febriani NIM 19 011 014 006 Rumput pendul yaitu tanaman rumput dari famili Sipersiae Yang memiliki bunga menyerupai bola-bola berukuran kecil Tanaman menahun ini bisa tumbuh dengan tinggi sampai 20 cm Dan beraroma wangi Rumput pendul tumbuh dengan elok pada tanah lembab di sisi jalan Tanah terlantar padan rumput dari dataran rendah mencapai ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut Tanaman ini tersebar di seluruh wilayah tropis dengan temperatur hangat Di seluruh dunia dan sangat mudah ditemukan di seluruh wilayah Malaysia Rumput pendul tumbuh bergerombol dengan rimpang yang pendek dan merayap Posisinya sedikit ke bawah permukaan tanah Mengeluarkan batang tegak persegi 3 Pejal dan hanya berdaun di tidak jauh pangkalnya Daun pada pangkal batang berjumlah 2-4 helai Berbangun baris panjang menyempit berujung runcing dengan panjang 3-10 cm Lebar 1,3 cm-4 mm Berwarna hijau tua Bunga dari taman ini bermodel bundar memanjang dengan warna hijau muda dengan ukuran 4-8 mm Morfologi rumput pendul dengan nama latin Kelinga brevifolia Rumput pendul mempunyai ciri-ciri yang bisa dibedakan dari jenis tumbuhan teki-tekian lainnya Seperti pada akar Rumput pendul atau teki udel-udelan mempunyai perakaran yang serabut Dan menyebar di sekitar tumbuhan tersebut dengan sebesar benang Batang dari rumput pendul atau teki udel-udelan ini berbentuk segitiga Dengan berwarna hijau di seluruh bagian batang Panjang dari batang tumbuhan ini sekitar 20-10 cm dengan posisi tegak lurus ke atas Daun dari jukut pendul mirip dengan daun pandan Bentuknya tidak rata di bagian tengah Panjang daun dari rumput pendul adalah 20-30 cm dengan runcin di bagian ujungnya Sedangkan lebar dari daun ini sekitar 3-4 mm Biasanya jumlah daun pada setiap batang sekitar 3-4 buah saja Bunga tumbuhan rumput pendul ini mempunyai bentuk yang bulat Dan letaknya di ujung dari batang tumbuhan ini Besar bunga ini sekitar 0,3-1 cm Manfaat dari rumput pendul Memiliki sifat kimiawi, pedas dan netral dan bisa dipakai sebagai penurun demam Atau antipiretik Antiladang Peluruh kemi Menghilangkan batuk antitusif Serta mengencerkan dahak Kandungan yang terdapat pada rumput pendul Atau nama latin Kelinga brevifolia Meskipun termasuk gulmah Rumput pendul ternyata memiliki kandungan sat yang cukup berguna bagi tubuh manusia Di antara kandungan sat yang terdapat dalam rumput pendul Antara lain minyak terbang Selain itu, rumput pendul juga memiliki efek farmakologis Seperti diuretil, anti-inflamasi, antipiretik, ekspektoran, dan antitusif Terima kasih telah menonton!